Sampurasun Video kali ini tentang kegiatan imunisasi dipteri di wilayah kerja Puskesmas Cibadak Kabupaten Sukabumi Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe nya ya Kegiatan imunisasi dipteri di wilayah kerja Puskesmas Cibadak ke Bayi Balita dilaksanakan di Posyandu Sekolah Pak Ur dan TK, SD dan MI, SMP dan MTS serta SMA dan SMA Berbagai macam ekspresi dalam penyuntikan imunisasi dipteri bisa dilihat di dalam video ini 3 tahapan dalam penyuntikan imunisasi dipteri 016 3 tahapan dalam penyuntikan imunisasi dipteri 016 Yang dimaksud dengan 0, 1 dan 6 yaitu Tahap pertama disuntik pada saat ini dan tahap kedua disuntik setelah 1 bulan dari tahap yang pertama Kemudian yang tahap ketiga yaitu penyuntikan 6 bulan setelah tahap yang kedua Tujuan dari penyuntikan imunisasi dipteri ini yaitu untuk meningkatkan kekebalan tubuh utamanya dari penyakit dipteri Jangan takut disuntik imunisasi dipteri Karena setelah penyuntikan kekebalan tubuh kita terhadap penyakit dipteri akan semakin meningkat Demikian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!